Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 16 Sepasang matu jenderal itu melotot lebar, penuh keganasan, akan tetapi mulutnya tersenyum setiap kali dia melirik ke arah ceng-ceng Engkau hebat, wah, engkau hebat Hanya tinggal kita berdua yang masih hidup Mari kita berlomba, siapa yang lebih banyak merobohkan lawan Hahaha, sambil tertawa-tawa jenderal itu memutar-mutar pedangnya dengan dasyat Sedangkan ceng-ceng yang sudah lelah sekali itu pun menggerakkan kedua pisaunya untuk melindungi tubuhnya Dan untuk mencari sasaran pada tubuh para pengeroyoknya yang masih bersisa 30 orang lebih Ternyata bahwa dalam perang kecil yang tidak seimbang ini Ceng-ceng bersama jenderal Kau dan 13 orang pengawalnya ini telah berhasil merobohkan 70 orang lebih Namun, kedua orang tua dan muda yang gagah perkasa itu sudah terlalu lelah dan terlalu banyak kehilangan darah yang keluar dari luka-luka mereka Biarpun jenderal itu masih tertawa-tawa membesarkan hati ceng-ceng Namun gerakannya sudah lemah dan serbuan hebat dari kakek tua yang melawan ceng-ceng tadi Dibantu oleh empat orang yang cukup liai Membuat tangkisan pedang jenderal Kau kurang kuat dan pedangnya terpental, terlepas dari tangannya Pada saat itu terdengarlah suara melengking panjang dan nyaring sekali Seperti suara burung Raja Wali atau Garuda yang sedang marah, datangnya dari arah selatan Namun ceng-ceng tak sempat memperhatikan suara melengking nyaring itu karena dia terkejut Bukan main melihat jenderal Kau terguling oboh di dekat sumur maut Sebelum jenderal itu dapat bangkit kembali, dua orang menubruknya dan mengangkat tubuh jenderal itu Kemudian dilemparkan ke arah sumur maut yang siap untuk mencaplok apa saja yang memasukinya Ceng-ceng menyambitkan dua batang pisaunya dan tepat sekali dua batang pisau itu menancap ke dalam lambung Dua orang yang mengangkat tubuh jenderal Kau Mereka roboh, akan tetapi tubuh jenderal itu sudah terlempar ke arah sumur Ceng-ceng berteriak keras Tubuhnya mencelat ke depan mendahului tubuh jenderal Kau Lalu kakinya menendang dan tubuh jenderal yang tinggi besar itu berhasil dapat ditendangnya sehingga terpental keluar dari mulut sumur Akan tetapi, hasil yang menyelamatkan nyawa jenderal Kau ini ditebus dengan pengorbanan diri Ceng-ceng sendiri Karena menendang tubuh berat dalam keadaan masih meloncat Tubuh darah perkasa itu terjengkang dan tepat terjatuh masuk ke dalam mulut sumur maut yang terbuka lebar, gelap dan mengerikan Nona Ceng-ceng jenderal Kau menjerit Akan tetapi sia-sia saja, tubuh darah itu telah lenyap dan tidak terdengar apa-apa lagi dari dalam sumur Keparat, kalian telah membunuhnya Jahanam busuk, kalian harus mampus semua Jenderal itu dengan suara serah karena menahan keperihan dan keharuan hatinya melihat Ceng-ceng yang menolongnya menjadi korban terjeblos ke dalam sumur maut Berteriak bagaikan seekor singa terluka, kemudian dengan kedua tangan kosong dia mengamuk seperti seekor naga marah Hatinya terasa sakit bukan main Dia merasa amat kagum melihat kegagahan Ceng-ceng, kekaguman yang menimbulkan rasa kasih kepada darah remaja itu Tidak ada yang dapat menimbulkan kekaguman pada hati jenderal yang keras ini kecuali kegagahan Dan apa yang diperlihatkan oleh Ceng-ceng benar-benar menimbulkan kesan mendalam di hati jenderal ini Sekarang, dia melihat darah itu tewas, terjeblos ke dalam sumur maut dan hal ini terjadi karena gadis itu menyelamatkannya Tentu saja hal ini selain mendatangkan keharuan, juga membuat dia merasa sakit hati sekali Maka mengamuklah dia dengan nekat tanpa mempedulikan keselamatan dirinya sendiri Pada saat itu, Kaoliang bukan lagi seorang jenderal yang selalu menggunakan siasat dalam perang Tetapi seorang pria yang sakit hati melihat orang yang dikagumi dan disayangnya seperti anak sendiri Tewas di depan matanya Biarpun tubuhnya sudah luka-luka, namun dengan kedua tangan kosong jenderal ini mengamuk dan robohlah berturut-turut enam orang pengeroyok terdekat Akan tetapi, kini kakek lihai dan beberapa orang temannya yang juga memiliki kepandayan tinggi mengurungnya dan mendesaknya dengan serangan senjata mereka secara bertuli-tuli sehingga jenderal kau terdesak hebat Dalam belasan jurus saja panglima yang perkasa ini telah menderita luka-luka baru lagi Dia sedikit pun tidak mengeluh, bahkan berteriak-teriak penuh kemarahan dan siap untuk mengadu nyawa Suara melengking nyaring terdengar dan keadaan menjadi kacau ketika tiba-tiba semua orang yang mengepung dan mendesak Jenderal kau terlempar ke kanan-kiri seperti disambar petir Para pengeroyok terkejut melihat munculnya seorang pria setengah tua yang bercaping lebar Lalu menggunakan capingnya itu untuk mengamuk dan siapapun yang terdekat pasti langsung roboh oleh tamparan capingnya itu Senjata-senjata tajam berterbangan terlepas dari pegangan pemiliknya disusul robohnya para pengeroyok Melihat tiba-tiba muncul seorang yang demikian lihainya Maklumlah para kaki tangan pemberontak bahwa usaha mereka membunuh Jenderal kau telah gagal Timbul rasa gentar di hati mereka Tanpa dikomando lagi, larilah sisa pemberontak itu meninggalkan gelanggang Dimana berserahkan teman-teman mereka yang menjadi korban amukan Cheng Cheng Jenderal kau dan 13 orang pengawalnya Dan yang terakhir laki-laki bercaping lebar itu Orang itu bukan lain adalah Gak Bun Beng, pendekar yang sakti Bersama putri Shanti Dewi, Gak Bun Beng tiba di tempat itu Dan segera turun tangan menolong ketika melihat Jenderal kau dikeroyok Banyak orang dalam keadaan terluka Tidak lama kemudian, Shanti Dewi muncul pula Dan wajah putri itu membayangkan kengerian Menyaksikan banyak orang yang tewas dan terluka Tempat itu bergelimang darah dan penuh dengan suara rintihan mereka Yang terluka dan belum tewas Ketika melihat siapa yang telah menolongnya Jenderal kau menjadi girang dan cepat menghampiri Gak Bun Beng Aha, kiranya kalian pula yang muncul dan menyelamatkan aku dari ancaman maut Bukankah engkau ini sahabat Gak Bun Beng yang pernah aku jumpai di barat? Gak Bun Beng menjura dan berkata Benar, kau Tai Goanswe, saya adalah Gak Bun Beng yang datang bersama anak saya Dan secara kebetulan dapat membantu Goanswe menghadapi para pemberontak itu Terima kasih, terima kasih, engkau memang gagah perkasa Tiba-tiba jenderal itu menghentikan kata-katanya Mendekati sumur dan melongok-longok ke dalam sumur Menarik napas panjang dan menggeleng-geleng kepala Ayuh, sungguh sangat kesehan Menyesal bahwa engkau tidak datang lebih pagi Gak Enghiong, orang gagah sedap Sayang, dia seorang gadis yang luar biasa Gagah perkasa dan berbudi Penuh keberanian Muda, cantik dan pandai Terpaksa harus mengalami nasib begini mengerikan Dengan kepalan tangannya Jenderal itu mengusap dua butir air matur dari bawah matanya Bun Beng mengerutkan alisnya Apakah maksudmu, Tai Goanswe? Siapakah yang kau bicarakan itu? Engkau tidak tahu dan tentu tidak mengenalnya Dia seorang darah perkasa dari barat, dari butan Tiba-tiba Shanti Dewi meloncat ke depan jenderal itu Dan dengan suara penuhi bawa dia bertanya Siapa dia? Siapa darah itu? Cepat katakan padaku Jenderal kau memandang heran Sejak pertemuan pertama dahulu Dia sudah merasa heran Mengapa anak dari orang Shiga ini demikian cantik dan halus Demikian agung sikapnya Dan jelas pula bukan orang Han? Kini, menyaksikan sikapnya ketika bertanya Mengingatkan dia akan sikap putri-putri istana saja Namun, karena tidak enak terhadap Gak Bun Beng Dia menjawab juga Nona itu bernama Luceng Shanti Dewi menjerit Matanya terbelalak memandang ke sumur maut itu Luceng? Luceng? Chandra Dewi? Dan, dia, dia, dimanakah dia? Jenderal kau semakin kaget Dengan Mati masih menatap wajah Shanti Dewi penuh selidik Dia menjawab, untuk menolongku Dia telah mengorbankan dirinya dan terjatuh ke dalam sumur maut ini Kembali Shanti Dewi menjerit dan sekali ini dia menjatuhkan diri berlutut di dekat sumur maut sambil menangis terseduh-seduh Bun Beng juga terkejut karena dia telah mengenal nama Luceng atau Chandra Dewi dari Putri Butan ini Akan tetapi Jenderal kau yang menjadi terkejut dan terheran-heran Sambil menghadapi Bun Beng dia bertanya Gak Eng Hiong, apakah artinya ini? Nona Luceng adalah saudara angkat dari Putri Shanti Dewi Dan terus terang saja, Taigo Answe Yang menyamar sebagai anakku ini adalah Seng Putri Shanti Dewi dari Butan yang dikejar-kejar pemerontak Ah Jenderal kau terkejut bukan main Tentu saja dia sudah mendengar pula akan nama Shanti Dewi Putri Raja Butan yang akan dijodohkan dengan pangeran Liong Kahai Ong dan yang hilang di dalam perjalanan saat diboyong Kiranya putri ini masih dalam keadaan selamat Tertolong oleh pendekar yang bernama Gak Bun Beng ini Kau Go Answe, sudah lama kah Nona itu terjerumus ke dalam sumur Gak Bun Beng bertanya setelah sejenak memandang ke arah sumur itu Baru saja, jawab Jenderal itu dengan suara serah Karena dia menjadi makin terharu setelah melihat Putri Butan itu menangisi kematian Ceng-Ceng Kalau begitu, biar saya mencoba untuk mencarinya Gak Bun Beng cepat lari mencari tali yang banyak terdapat di antara para korban suku bangsa Mongol Mereka itu sudah biasa membawa tali untuk keperluan di dalam perantauan mereka Gak Bun Beng lalu menyambung-nyambung tali itu dan kembali lagi ke dekat sumur di mana Jenderal Kah O menantinya dengan heran Gak Eng Hiong, apa yang akan kau lakukan tanyanya? Saya hendak mencarinya di dalam sumur Harap Go Answe suka memegangi tambang ini agar dapat menolong saya kalau di bawah sana terdapat bahaya Airh, harap Gak Eng Hiong jangan melakukan ini Jenderal itu berseru kaget Sumur ini terkenal sebagai sumur maut dan siapa saja, apa saja yang masuk ke dalamnya, tidak pernah keluar lagi Betapapun berbahayanya, saya akan mencoba untuk mencarinya dan setidaknya memeriksa di sebelah dalam Siapa tahu kalau-kalau nonalu masih dapat ditolong? Paman Paman Gak, benarkah saudaraku Chandra Dewi masih dapat ditolong? Mudah-mudahan saja Tapi, tapi Paman sendiri? Jangan-jangan akan terancam bahaya di bawah sana, puteri itu berdiri tak ngeri Kalau berbahaya, harap jangan turun ke sana Dia bangkit, menghampiri Gak Bun Beng dan memegang tangan pendekar itu Gak Bun Beng tersenyum Tenangkanlah hatimu, Dewi Di sini terdapat kau Go Answe yang akan memegangi ujung tali Andai kata aku terancam bahaya, pasti masih dapat ditolong Akhirnya Jenderal itu dan Shanti Dewi tidak membantah lagi Melainkan memandang dengan metel, terbelalak dan jantung berdebar penuh ketegangan Ketika mereka melihat betap agak Bun Beng mulai menuruni sumur Yang kelihatan mengangah hitam dan tidak dapat dilihat dasarnya itu Jenderal kau memegangi ujung tali dengan kuat Mengulur tali sedikit demi sedikit ketika Bun Beng sudah mulai menuruni sumur Sebentar saja, dua orang itu tidak lagi melihat bayangan Bun Beng yang lenyap Ditelan kegelapan yang hitam pekat di dalam sumur itu Shanti Dewi berlutut di tepi mulut sumur sambil memandang Dua tangannya dirangkap di depan dada karena diam-diam Dia berdoa demi keselamatan pendekar sakti itu dan demi tertolongnya ceng-ceng Ak-akh tiba-tiba Jenderal kau berseru kaget Wajahnya berubah dan cepat-cepat dia menarik tambang itu dengan kedua tangannya secepatnya Tadi ketika dia mengulur tambang sampai hampir habis Tiba-tiba tambang itu menegang dan terasa berat, tidak bergerak lagi Shanti Dewi memandang terbelalak dan bercat mukanya Biarpun sudah terluka, Jenderal itu masih kuat sekali Sehingga sebentar saja dia sudah dapat menarik keluar tubuh Gabun Beng dari dalam sumur Tubuh yang tergantung pada ujung tambang yang mengikat pinggangnya Dan ternyata pendekar itu telah tingsan dengan muka pucat dan kulit muka Serta leher dan kedua tangannya agak kehitaman Paman Shanti Dewi hendak menubruk tubuh tingsan yang kini direbahkan di atas tanah itu Akan tetapi Jenderal kau cepat mencegahnya Harap Paduka mundur Dia keracunan, biar ku coba menyadarkannya Mendengar ini, Shanti Dewi yang gelisah sekali itu hanya dapat memandang dengan air mati bercucuran Sedangkan Jenderal kau yang berpengalaman itu lalu menempelkan kedua telapak tangan di dada dan perut gelak Bun Beng Mengerahkan singkangnya membantu pendekar itu untuk dapat bernapas lagi dan mengusir hawa beracun dari dalam dadanya Akhirnya Bun Beng dapat bernapas kembali dan mengeluh, lalu bangkit dan duduk, memegangi kepalanya yang terasa pening Ketika dia membuka mati dan melihat Shanti Dewi menangis, dia berkata Tenanglah, Dewi Aku tidak apa-apa Kemudian kepada Jenderal kau dia berkata Di bawah sana gelap sama sekali, dan dalamnya sukar diukur Selagi masih tergantung, tiba-tiba ada tercium bau yang aneh dan napasku menjadi sesak, lalu tidak ingat apa-apa lagi Jenderal itu mengangguk-angguk Itu tentulah gas yang keluar dari dalam bumi Sudah jelaslah nasib nonalu, kasihan dia Dia, dia, telah mati, Shanti Dewi menangis lalu berlutup di tepi sumur Sejenak mereka bertiga memandang ke dalam sumur dan seperti mengheningkan cipta Barulah mereka sadar ketika terdengar derap kaki kuda dan muncullah pasukan dari benteng di bawah pimpinan seorang perwira yang setia terhadap Jenderal kau Perwira itu bernapas lega melihat atasannya selamat Kemudian menceritakan betapa wakil Panglima Kim telah melarikan diri begitu mendengar akan kegagalan rencananya Juga dia melaporkan bahwa pengawal Soe Ki It yang tadinya datang bersama Cheng Cheng ternyata telah dibunuh oleh Panglima Kim sendiri yang memimpin pemerontakan Jenderal kau mengepal tinjunya Tak kusangka Akan tetapi, aku bersumpah untuk menangkap dan menghukum Jai Hanam Shi Kim itu Dia mendendam hebat karena menganggap bahwa kematian Cheng Cheng adalah gara-gara pengkhianatan Kim Bo Sin Bahaya yang mengancam dirinya sendiri, yang hampir menewaskannya, tidak teringat lagi olehnya karena sebagai seorang Panglima yang telah puluhan tahun berkecimpung di dalam ketenteraan, ancaman maut baginya merupakan hal yang biasa saja Akan tetapi kematian Cheng Cheng, hal itu sukar untuk dapat dilupakan oleh Jenderal Perkasa ini Jenderal kau lalu mengajak Gak Bun Beng dan Putri Shanti Dewi yang diliputi kedukaan itu kebentengnya untuk diajak berunding Bagaimanakah Gak Bun Beng dan Shanti Dewi dapat datang di sumur maut dan berhasil menyelamatkan Jenderal kau sungguhpun mereka agak terlambat sehingga tidak dapat menyelamatkan Cheng Cheng? Untuk mengetahui hal ini, sebaiknya kita mundur dulu untuk mengikuti perjalanan dan pengalaman mereka yang hebat-hebat sampai mereka tiba di sumur maut itu Seperti kita ketahui, Gak Bun Beng melakukan perjalanan bersama Shanti Dewi dengan susah payah Meninggalkan kota raja menuju ke timur karena pendekar sakti itu jatuh sakit keras setelah jantungnya terguncang hebat Dalam perjumpaannya dengan Putri Milana, kekasihnya yang kini telah menjadi istri orang lain Perjalanan ke utara itu bukan main sukarnya bagi Shanti Dewi Gak Bun Beng benar-benar terserang penyakit yang payah Sakit luar dalam Sakit badan karena mengalami pukulan-pukulan dasyat dari siang lomo Iblis kembar yang amat lihai itu Dan sakit hatinya karena perjumpaannya dengan Milana membuat hati yang terluka itu pecah kembali Semua ini masih ditambah lagi oleh keharuan dan kegelisahan hatinya menyaksikan sikap Shanti Dewi kepadanya Sikap seorang wanita muda yang membuat dia amat khawatir karena melihat gejala-gejala yang mencemaskan hatinya bahwa Putri Butan itu telah jatuh cinta kepadanya Hal ini membuat penyakit dalam di hatinya makin parah dan otomatis membuat dia makin berhutang budi kepada Putri itu Karena makin parah sakitnya, makin tekun dan penuh ketelitian lagi seng Putri merawat dan menjaganya Luka yang diderita Bun Beng cukup parah dan selama ini tidak diobati sama sekali Maka tentu saja keadaannya menjadi bertambah parah dan lemah Andai kata hatinya tidak terluka sehebat itu, tentu dengan kepandainya yang tinggi Pendekar ini mampu mengobati luka dalam akibat pukulan sepasang iblis itu Akan tetapi, keadaan hatinya membuat dia seolah-olah tidak peduli lagi akan penderitaan tubuhnya Andai kata tidak ada Shanti Dewi, sudah tentu ia tidak mau melanjutkan perjalanan Dan akan menyerah kepada nasib dan bersembunyi di dalam hutan Dewi, kau banyak mengalami kesengsaraan, aku membuat kau menjadi sengsara saja Paman, jangan berkata demikian Betapapun juga, aku harus dapat membawamu menghadap General Kau Liang Baru akan tenang rasa hatiku akan tetapi Ah, kesehatanku makin memburuk, padahal perjalanan ini tidak boleh ditunda-tunda Jangan khawatir, aman Aku akan merawatmu Akan tetapi keadaan Bundeng makin memburuk sehingga pada suatu hari dia tidak kuat berjalan lagi Pendekar ini maklum bahwa kalau sampai dia mati sebelum bertemu dengan General Kau Liang Keselamatan Shanti Dewi akan terancam karena dia harus hidup tanpa pengawal Dewi, kau buat ia alat penyeret dari bambu, kita harus melanjutkan perjalanan Aduh, Paman, sakitmu semakin hari semakin bertambah parah Bagaimana kita dapat melanjutkan perjalanan? Marilah kita beristirahat dulu di hutan ini Biar aku yang merawat sampai Paman sembuh baru kita melanjutkan perjalanan ini Tidak, harus dilanjutkan sampai tiba di benteng General Kau Setelah tiba di sana, tentu aku akan mendapat perawatan dan pengobatan Sebelum tiba di sana, bagaimana hatiku dapat kenteram? Sesungguhnya, Bundeng ingin segera tiba di benteng General Kau adalah karena dia mengkhawatirkan keadaan Shanti Dewi Sama sekali bukan karena ingin memperoleh pengobatan Terpaksa Shanti Dewi tidak berani membantah dan gadis ini lalu membuat alat penyeret dan melanjutkan perjalanan sambil menyeret tubuh pendekar itu yang rebah telentang di atasanya aman bambu yang menjadi alat penyeret itu Dapat dibayangkan betapa sukarnya darah itu melakukan perjalanan seperti ini Padahal mereka melalui gunung-gunung dan daerah-daerah tandus, melalui jalan yang amat sukar Seorang putri raja yang biasanya hidup mewah dan segala dilayani, segala tersedia, sekarang harus melakukan perjalanan sambil menyeret orang sakit seperti itu Mencari makan di tengah jalan tandus dan merawat orang sakit Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaannya Namun Shanti Dewi tidak pernah mengeluh dan selalu mendahulukan kepentingan Bun Beng daripada kebutuhan dirinya sendiri Dia kurang makan, kurang tidur, kelelahan sampai tubuhnya menjadi kurus dan wajahnya agak pucat Kedua telapak tangannya yang memegang bambu seretan menjadi tebal dan kulit meci kakinya lecet-lecet Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Shanti Dewi sudah menyarat tubuh Bun Beng keluar dari sebuah hutan di mana semalam mereka bermalam di bawah pohon besar Dan kini darah itu mendaki daerah pegunungan yang penuh batu karang sehingga pagi-pagi sudah berpeluh Tanah pegunungan penuh batu itu jelas kelihatan tandus, pohon dan tertumbuhan tidak dapat hidup subur Apalagi pada waktu itu telah tiba musim kering sehingga rumput-rumput pun menguning kering dan kehasan Ketika Shanti Dewi menuruni sebuah puncak batu karang dan tiba di sebuah kikungan Tampaklah olehnya di depan, sebuah dataran dan dari jauh kelihatan gerakan beberapa orang yang sedang bertempur Paman Gak, ada orang bertempur di depan sana darah itu berkata sambil berhenti Hadapkan aku ke sana, Dewi Bun Beng berkata lirih Shanti Dewi memutar alat penyeret itu sehingga Bun Beng dapat melihat ke depan Setelah memandang sebentar, pendekar sakti yang sedang sakit itu berkata Jalan saja terus dan jangan pedulikan mereka, Dewi Biarpun si kecil itu dikeroyok tiga, dia tidak akan kalah Shanti Dewi melanjutkan perjalanannya, matanya memandang ke arah orang-orang yang bertempur dan merasa heran sekali Yang bertanding adalah empat orang dan merupakan pertempuran berat sebelah dan tidak adil Karena seorang di antara mereka, seorang kanak-kanak, dikeroyok oleh tiga orang dewasa Panas juga hati Shanti Dewi menyaksikan betapa seorang anak kecil yang melihat tingginya tentu tidak akan lebih dari 12 tahun usianya Yang hanya membawa sebatang ranting, dikeroyok oleh tiga orang tua yang gerakannya lihai bukan main Akan tetapi anehnya, anak kecil itu sama sekali tidak kewalahan Bahkan dengan gerakan rantingnya yang amat cepat, yang dimainkan seperti sebatang pedang Anak itu berhasil mendesak tiga orang pengeroyoknya Karena Gak Gun Beng sudah menyuruhnya agar tidak mempedulikan mereka Maka ketika tiba di dataran itu, Shanti Dewi terus berjalan sambil menyeret tubuh pedekar yang sedang sakit itu Sama sekali tidak mengeluarkan suara dan bahkan tidak menengok ke arah empat orang yang bertempur itu Akan tetapi, ketika tiga orang lihai yang sedang mengeroyok anak kecil itu melihat Gun Beng dan Shanti Dewi Mereka mengeluarkan seruan girang, meloncat ke belakang menjauhi anak kecil yang mereka keroyok Lalu lari menghampiri Shanti Dewi dan menjatuhkan diri berlutut di depan darah itu sambil mengangkat kedua tangan memberi hormat Tentu saja Shanti Dewi menjadi terkejut dan heran melihat ini, bingung karena tidak tahu apa artinya semua itu Otomatis dia berhenti Dewi, hadapkan aku kepada mereka, Bun Beng berkata lirih dan Shanti Dewi lalu memutar bambu penyeretnya Sehingga pendekar itu rebah terlentang menghadapi tiga orang yang masih berlutut Harap Lociapwe, orang tua yang gagah, sudi memaafkan kami bertiga yang tidak mengadakan penyambutan Karena tidak tahu akan keadaan Lociapwe, seorang di antara mereka yang berkumis tebal Berkata dengan sikap dan suara amat menghormat Bun Beng mengerutkan alisnya Dia mengerti bahwa orang-orang ini tentulah salah halamat dan mengira dia seorang lain Akan tetapi sebelum dia menjawab, dengan sekali gerakan kaki saja anak kecil itu sudah meloncat dekat Dan sekarang tampaklah oleh Shanti Dewi kenyataan yang sudah dilihat oleh Bun Beng dari jauh tadi bahwa anak kecil itu sebetulnya bukanlah anak-anak lagi Melainkan seorang tua yang bertubuh keken dan wajahnya kekanak-kanakan pula Hei, kalian tiga orang teksan pai, perkumpulan pegunungan putih, yang pengecut Hayo lanjutkan pertandingan kita, ataukah kalian hendak mengajukan orang mau mampus ini sebagai jago? Kalau benar demikian, hayo cepat maju dan lawanlah aku Melihat orang tua bertubuh kanak-kanak yang bersifat sombong ini, gak Bun Beng mengurungkan niatnya untuk mengaku bahwa tiga orang itu salah mengenai orang Dia kini diam saja dan mendengarkan sambil melihat keadaan Tiga orang itu cepat menoleh dan berkata kepada si kecil Engkau orang tua adalah jago undangan Heksan pai, perkumpulan pegunungan hitam Akan tetapi hari ini bukanlah saatnya kita bertanding Engkau mendesak kami, sungguh ini melanggar peraturan Saat hari pertandingan adalah besok, di jembatan angkasa Akan tetapi mengapa kau mendesak kami? Hahaha, katakan saja bahwa kalian takut Pertandingan diadakan sekarang atau besok apa bedanya? Kalau kalian takut, leka suruh ketua kalian maju Boleh juga kalau mengeroyok aku Tiga orang itu kelihatan marah Tetapi juga tampak bahwa mereka itu memang merasa jari menghadapi si kecil yang amat lihai itu Maka mereka kini memandang kepada Bundeng dengan sinar mata penuh harapan Melihat ini, Bundeng dengan susah payah bangkit duduk di atas sayaman bambu itu Memandang kepada si kecil dan berkata Kalau aku boleh bertanya, benarkah sudah dijanjikan bahwa saat pertandingan adalah besok pagi di jembatan angkasa? Melihat sinar mat cebun Beng yang sangat tajam dan suaranya yang penuh wibawa Si kecil itu kelihatan menjadi ragu-ragu dan menjawab Benar, memang saatnya besok di jembatan angkasa Akan tetapi kalau sama beraninya Sekarang pun, di tempat ini pun kita dapat mengadu ilmu Mengukur kegagahan sambil berkata demikian Orang tua yang seperti anak-anak itu memutar ranting di antara jari-jari tangannya Sehingga lenyaplah ranting itu berubah menjadi segulungan sinar hijau Sobat, gak Bundeng berkata dengan suara halus Akan tetapi sikapnya serius dan pandang matanya berwibawa Seorang yang gagah perkasa tidak akan memamerkan kegagahannya Seorang yang mengerti tidak menonjolkan pengertiannya Akan tetapi engkau terlalu mengandalkan kepandayanmu Sehingga tidak lagi memandang kepada orang lain Seorang yang jantan akan selalu memegang janji yang dihargainya lebih dari nyawa Tetapi engkau agaknya lebih suka melanggar janji antara dua partai Kegagahan seseorang bukan diukur dari keberaniannya berkelahi Sebab sesungguhnya keberanian berkelahi yang nekat dan konyol Hanyalah membuktikan bahwa dia dihantui rasa takut dan khawatir Takut kalah, khawatir dianggap tidak gagah Khawatir tidak akan dipuji Khawatir tidak akan memperoleh nama besar Dan sebagainya lagi Sobat yang baik Apakah engkau yang menurut percakapan tadi adalah seorang jago undangan dari Hak San Pai Ingin disebut seorang yang nekat dan hanya berani karena merasa lebih kuat Dan seorang yang suka melanggar janji Wajah si kecil itu sebentar pucat dan sebentar merah Ranting yang di tangan kanannya menggigil Tangan kirinya yang kecil dikepal-kepal Matanya berapi dan sesungguhnya dia marah sekali Tetapi karena apa yang diucapkan orang sakit itu tidak dapat dibantah kebenarannya Sampai lama dia tidak mampu menjawab Akhirnya dia membanting ranting di atas tanah Diinjaknya dan dia meludah di tanah Lalu berkata Orang berpenyakitan Aku menunggu kedatanganmu di atas jembatan angkasa besok Hendak kulihat apakah kepandayanmu juga selihai mulutmu Huh dia membalikan tubuhnya dan dengan beberapa kali loncatan saja si kecil itu sudah lenyap dari tempat itu Gak Gun Beng menarik napas panjang dan diam-diam merasa menyesal sekali karena kata-katanya yang dimaksudkan untuk menyadarkan orang bertubuh kecil itu Ternyata hanya mampu mengurungkan niat orang kecil itu untuk memaksa tiga orang lawannya berkelahi Akan tetapi bahkan mendatangkan rasa dendam di hati si orang kecil Dia memandang kepada tiga orang yang masih berlutut di depannya Lalu bertanya Harap Samwi, saudara bertiga, sudi menjelaskan Apakah sebenarnya yang telah terjadi di sini? Shanti Dewi merasa lega juga melihat bahwa pamannya berhasil mengusir orang kecil tadi tanpa pertandingan Maka dia pun kemudian duduk di atas tanah dekat pamannya Mendengarkan penuturan orang berkumis tebal yang ternyata adalah Suheng, kakak seperguruan, dari dua orang lainnya Di pegunungan itu tinggal dua orang kakak dan adik seperguruan yang berkepandayan tinggi Namun karena guru mereka menurunkan ilmu-ilmu kepada mereka disesuaikan dengan bakat masing-masing Timbulah rasa iri hati di dalam hati masing-masing Mengira bahwa guru mereka lebih sayang kepada saudara seperguruannya Perasaan iri hati dan bersaing ini terus tumbuh dengan subur Dan setelah guru mereka meninggal dunia, kedua orang kakak beradik ini berpisah Akhirnya si Suheng, kakak seperguruan, tinggal di Heksan, Gunung Hitam Sedangkan si Suheng, adik seperguruan, tinggal di Peksan, Gunung Putih Heksan dan Peksan sebetulnya masih di satu daerah pegunungan Hanya berbeda puncak yang berwarna hitam dan putih Heksan berwarna hitam karena batu karang hitam yang keras memenuhi puncak itu Sedangkan pesan berwarna putih karena puncaknya banyak mengandung batu kapur Kedua orang lihai ini akhirnya menerima murid-murid Dan berdirilah dua buah perkumpulan yang dinamakan menurut nama puncak masing-masing Yaitu Heksan Pai dan Peksan Pai Persaingan atau permusuhan secara diam-diam itu berlangsung terus Dan akhirnya meledak menjadi permusuhan terbuka Karena mereka yang kini mempunyai banyak anggota itu membutuhkan air untuk keperluan sehari-hari Dan terutama sekali untuk keperluan sawah ladang mereka Padahal air yang amat dibutuhkan itu hanya terdapat di bawah jembatan angkasa Yang merupakan sumber yang tidak pernah kering Terjadilah bentrokan-bentrokan kecil memperebutkan air Yang kemudian makin lama menjadi makin hebat Sehingga kakak dan adik seperguruan itu sendiri Turun tangan sendiri bertanding di atas jembatan gantung Disaksikan oleh para murid mereka Betapapun juga Kedua orang ini masih ingat akan sumpah mereka di depan Mendiang guru mereka bahwa mereka dilarang keras untuk saling membunuh Maka dalam pertandingan ini mereka berdua menjaga agar jangan sampai lawan yang masih saudara seperguruan sendiri itu tewas Akhirnya, Seng Sute kalah dan menderita luka-luka Karena dia tidak dibunuh Maka dia menaruh dendam dan menantang untuk bertanding lagi setahun kemudian Demikianlah, permusuhan yang aneh ini berlangsung terus sampai dua-tiga keturunan mereka Setiap tahun diadakan pertandingan di antara mereka Jago melawan jago untuk menentukan siapa yang unggul Mereka yang menang dianggap menguasai mati air di bawah jembatan angkasa Dan menentukan pembagian air untuk keperluan mereka sampai ada keputusan tahun depan dalam pertandingan mendatang Dan hari pertandingan untuk tahun ini jatuh pada hari besok Lociampual, si kumis tebal mengakhiri ceritanya Telah bertahun-tahun lamanya, karena ingin sekali mencapai kemenangan Kedua belah pihak tidak puas dengan jago golongan sendiri dan mulailah mendatangkan jago dari luar kalangan sendiri Pada tahun ini, pihak Heksan Pai telah mendatangkan jago orang yang bertubuh kecil tadi Yang berjuluk Sinkiam Lotong, anak tua pedang sakti Baru menggunakan ranting saja, kami bertiga murid-murid kepala Pek San Pai tak dapat menandinginya Apalagi kalau dia menggunakan pedang Hem, lalu mengapa kalian yang tidak mengenalku begitu berjumpa telah memberi hormat berlebihan? Biarpun belum pernah bertemu, kami tahu bahwa Lociampual tentulah Sinkiam Yokawei, setan obat tangan sakti, dari puncak Cilankok, lembah bunga Cilan Ketua atau guru kami telah mengundang Lociampual, maka begitu Lociampual memuncul kami telah mengenal Lociampual yang tahun ini diundang oleh Suhau, guru, sebagai jagoan kami Bun Beng tersenyum Kiranya orang-orang ini telah salah menduganya sebagai seorang tokoh yang bernama Sinkiam Yokawei dan yang dicalonkan sebagai jago pihak Pesan Pai Dia tidak ingin mencampuri urusan ini, akan tetapi karena melihat bahwa orang kecil tadi memang lihai dan tentu pihak Pesan Pai akan kalah Dia ingin melihat perkembangan lebih jauh Pula, timbong niat di hatinya untuk mengusahakan perdamaian di antara perkumpulan yang masih bersaudara itu Aku bukan Sinkiam Yokawei, akan tetapi aku kebetulan lewat dan biarlah aku akan menonton besok Kalau Yokawei yang kalian tunggu ternyata tidak muncul, aku akan mengusahakan agar tidak ada pertumpahan darah Tiga orang itu girang sekali Biarpun mulut mereka tidak mengatakan sesuatu namun pandang mati mereka saling bertemu dan saling maklum Bagi mereka, tidak salah lagi bahwa tentu orang sakti ini adalah Sinkiam Yokawei Ciri-cirinya sama Biarpun mereka belum pernah jumpa dengan kakek setan obat itu Namun kabarnya Yokawei adalah seorang yang berpenyakitan dan yang sama sekali tidak pernah mau mengakui namanya sendiri Tidak mau mengaku sebagai Sinkiam Yokawei Tentu saja mereka tidak pernah dapat melihat Yokawei Karena kabarnya kakek yang tinggal sebagai pertapa di puncak Cilanko itu ataknya aneh luar biasa Orang-orang sakit yang datang kepadanya, pasti sembuh Akan tetapi orang waras yang berani datang, tentu akan dihajarnya sampai menjadi sakit Karena itu tidak ada orang waras yang suka atau berani naik ke puncak Cilanko Bun Beng tak membantah ketika bersama Shanti Dewi dia diajak pergi ke puncak Pek San Pai Di mana dia disambut dengan segala kehormatan oleh ketua Pek San Pai sendiri Seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih yang bertubuh tinggi besar dan gagah Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ketua Pek San Pai mengajak rombongannya, juga Bun Beng dan Shanti Dewi pergi ke Jembatan Angkasa Empat orang anggota Pek San Pai memanggul alat penyeret bambu di mana Bun Beng rebah diikuti oleh Shanti Dewi Jembatan Angkasa itu adalah bangunan batu karang hitam kuat yang menyambung satu tepi jurang dengan tepi yang lain, bentuknya seperti jembatan gantung Jembatan buatan alam ini memang ajaib dan patut dinamakan jembatan angkasa karena orang yang melalui jembatan ini berada di tempat tinggi seperti terbang saja melalui tangga awan Dan tepat di kolong jembatan batu ini terdapatlah sumber atau metu air yang dijadikan perebutan dan bahan pertentangan Kini semua pihak telah berkumpul, pihak Hek San Pai di ujung kiri jembatan angkasa dan pihak Hek San Pai di ujung kanan Seperti biasa pada setiap pertemuan pertandingan itu, sebelum masing-masing jago kedua belah pihak maju bertanding, terlebih dahulu dua orang ketua masing-masing perkumpulan maju dan bertemu di atas jembatan Ketua Pek San Pai sudah mendaki jembatan dan disambut oleh ketua pihak Hek San Pai yang masih terhitung Suhengnya sendiri Keduanya bertemu, mengangkat tangan memberi hormat dan ketua Pek San Pai berkata, apakah tahun ini Suheng sebagai ketua Hek San Pai tetap tidak mau mengalah dan hendak menguasai metu air Ketua Hek San Pai yang mukanya seperti seekor orang hutan dan hidungnya pesek, tersenyum mengejek Tentu saja, Suheng. Memang selamanya kami dari Hak San Pai yang seharusnya menguasai metu air itu Hem, kalau begitu, Suheng menantang untuk diadakan pertandingan? Tentu saja. Kami sudah mempunyai jago kami, yaitu Sin Kiam Lotong Dan kami juga sudah mengundang jago kami, Sin Chiang Yoka Wei Sin Kiam Lotong yang berdiri di ujung kiri jembatan sudah tertawa-tawa dan merabah-rabah gagang pedangnya Sementara itu, Shanti Dewi mendengarkan penjelasan seorang anggota Pek San Pai tentang sebab permusuhan itu Tentang sumber metu air dan tentang aturan jalannya pertandingan yang ada pantangannya Yaitu tidak boleh membunuh lawan dan siapa yang roboh dianggap kalah dan kekalahan ini harus diterima oleh pihak partai yang menjago yang kalah itu Pamanku itu bukanlah Sin Chiang Yoka Wei, kata Shanti Dewi karena dia khawatir sekali melihat Bun Beng yang sedang sakit itu hendak disuruh bertanding Pemuda Pek San Pai itu hanya tersenyum Tentu saja bukan, katanya karena dia pun sudah mendengar bahwa Sin Chiang Yoka Wei tidak pernah mau mengaku sebagai Sin Chiang Yoka Wei Akan tetapi tanpa bantuan Lo Chiampo itu, pihak kami tentu akan kalah lagi Sudah lima tahun berturut-turut pihak kami kalah selalu karena Hek San Pai pandai mencari jago-jago yang lihai Bahkan tahun ini, jagonya yang berdiri di sana itu amat lihai Pemuda itu menudin ke arah Sin Chiang Yoka Wei yang tampak dari situ seperti seorang anak kecil yang berdiri di atas batu Oleh karena merasa tidak ada gunanya bersikeras menyangkal, akhirnya Shanti Dewi bertanya, dimanakah tempat bertapa Sin Chiang Yoka Wei? Pemuda itu memandang kepadanya sambil tersenyum, seolah-olah dia menganggap darah ini main-main Akan tetapi dia tidak berani untuk tidak menjawab, maka dia lalu menunjuk ke arah sebuah puncak lain yang tidak berapa jauh dari jembatan angkasa itu Di puncak sana itulah tempat pertapaan Tabib Dewa itu Benarkah bahwa dia pandai mengobati segala macam pemakit? Pemuda itu mengangguk Sepanjang pendengaranku, belum pernah ada orang sakit yang tidak dapat disembuhkannya Percakapan itu terpaksa dihentikan karena Shanti Dewi melihat betapa Gak Bun Beng, dengan langkah-langkah lemah dan terhuyung-huyung, sudah naik ke atas jembatan angkasa Paman serunya lirih dan dia meninggalkan pemuda Pek San Pai itu lari ke jembatan Batu Gak Bun Beng berhenti, menengok dan memberi isyarat kepada Shanti Dewi agar tidak ikut naik Darah itu tidak berani membantah, berdiri di kaki jembatan sambil memandang ke atas, mukanya pucat sekali dan pandang matanya penuh kekhawatiran Gak Bun Beng menghampiri dua orang ketua yang saling berdebat di atas jembatan angkasa itu Melihat orang yang menderita sakit ini telah maju, Shin Kiam Lotong juga berlari-lari mendatangi dari ujung jembatan yang lain Hahaha, engkau yang disebut Shin Chiang Yokai Majulah kalau memang engkau dijadikan jago oleh Pek San Pai Melawan aku Shin Kiam Lotong jago dari Hek San Pai Kakek bertubuh kanak-kanak itu menantang Bun Beng sudah tiba di atas jembatan, berdiri tegak dan mengatur pernafasannya Kemudian berkata dengan suara halus namun kata-katanya mengejutkan semua orang Terutama ketua Pek San Pai Cui sekalian, memang aku datang dan melihat urusan ini timbul keinginan hatiku untuk mencampurinya Akan tetapi, aku sama sekali tidak mewakili Pek San Pai Tidak mewakili atau membantu kedua pihak, karena aku adalah pihak ketiga yang membutuhkan tempat dan sumber rair ini Apa katamu ketua Hek San Pai membenta dengan meti melotot? Loh Ciam Pual, apa, apa artinya ini ketua Pek San Pai juga bertanya heran? Ketarat Manusia berpenyakitan hampir mampus ini ternyata pengacau Baiku Basmi di Asin Kiam Lotong berteriak marah dan untuk memperlihatkan kelihayanya dan mencari jasa Dia sudah mencabut pedangnya dan menyerang Gak Bun Beng dengan tusukan kilat HMM, pendekar ini menggeram Biarpun tubuhnya terasa lemah dan sebelah dalam dadanya nyeri Namun sekali dia mengerahkan Sinkang, dia dapat mengelak cepat dan tangan kirinya menampar ke arah sinar pedang yang berkelebat Krek, awah, pedang itu kena dihantam tangan miring Gak Bun Beng dan patah menjadi dua potong Bahkan sebuah tusukan jari tangan kanan yang cepat mengenai jalan darah di pundak Sinkiam Lotong Membuat kakek bertubuh kecil itu terjengkang dan roboh tak dapat bangun kembali karena sudah tertotok lumpuh Bahwa dia pergi Bun Beng berseru ke arah anak buah Heksan Pai yang cepat lari mendatangi Dan dua orang itu lalu menggotong pergi Sinkiam Lotong yang masih lumpuh kaki tangannya Dua orang ketua itu saling pandang, kemudian mereka menghadapi Gak Bun Beng dengan alis berkerut Sebetulnya, apa kehendakmu ketua Heksan Pai yang melihat jagonya roboh itu bertanya Loh Ciam Pua, bukankah Loh Ciam Pua mewakili kami sehingga kini pihak Pesan Pai yang menang tanya ketua Pek San Pai penuh harap Gak Bun Beng memandang mereka dengan mulut tersenyum mengejek Aku tidak mewakili siapa-siapa Sejak tadi sudah ku katakan bahwa aku mewakili diriku sendiri untuk memperebutkan tempat ini berikut sumber airnya Ah! Tetapi tempat ini adalah warisan dari nenek mo yang kami kedua perkumpulan Kami kakak beradik seperguruan saja yang berhak atas tempat ini bantah ketua Pek San Pai yang merasa kecewa sekali Bun Beng memperlebar senyumnya Kakak beradik seperguruan macam apa kalian ini? Kalau kalian sudah memperebutkan tempat ini dan setiap tahun bertanding, biarlah aku juga memperebutkannya Akan tetapi alangkah curangnya kalau untuk kepentingan sendiri harus mengundang jagoan-jagoan bayaran Hayo, kalian kakak beradik yang membutuhkan tempat ini majulah bersama melawan aku Kalau kalian kalah, tempat ini menjadi milikku dan untuk keperluan air, kalian boleh membeli atau menyewa dariku Kalau aku yang kalah, nah, tempat ini menjadi milik kalian berdua, keperluan air kedua pihak tentu dapat dicukupi tanpa adanya permusuhan dan perebutan Kedua orang saudara seperguruan yang sudah beberapa keturunan menjadi musuh karena air itu kini saling pandang Mereka menjadi ragu-ragu dan penasaran Urusan jembatan dan air adalah urusan dalam antara mereka sendiri Dan kini muncul orang luar yang hendak merampas tempat itu dan memaksakan diri untuk masuk ke dalam perebutan turun-temurun itu Apakah kalian ini telah menjadi orang-orang yang demikian pengecut? Beraninya hanya ribut antara saudara sendiri dan takut untuk menentang orang luar pun Beng berkata lagi, nadanya amat menghina sehingga wajah kedua orang ketua itu menjadi merah Siapa takut? Kami hanya menghormatimu karena nama besarmu sebagai Sintiang Yokawei, kata ketua Peksan Pai Aku bukan Yokawei, setan obat, atau setan apapun Aku adalah Dabun Beng seorang perantau yang ingin memiliki jembatan dan sumber air ini Kalau kalian takut, sudah saja kalian bayar sewa tahunan kepadaku untuk menggunakan air di sini Kalau berani, majulah Keparat, tempat ini akan kami pertahankan dengan nyawa bentak ketua Heksan Pai Bagus, kalau begitu majulah kamu berdua Tetapi, kalian harus ingat akan pertaruhan dan janjinya Kalau aku menang, kalian menjadi penyewa tempat ini dan membayar kepadaku Kalau aku yang kalah, kalian harus berdamai dan tidak lagi memperebutkan tempat ini Memakainya sebagai milik bersama Dua orang ketua itu telah menjadi marah sekali Dari kanan kiri mereka maju menyerang Bun Beng Pendekar ini diam-diam merasa gembira karena siasatnya berhasil baik Maka dia juga bergerak dan menangkis tanpa mengerahkan tenaganya Karena tadi begitu dia mengerahkan singkang ketika menghadapi sin kiam lotong Dadanya terasa makin nyeri Biarpun kini dia tidak mengerahkan singkangnya Akan tetapi karena dia harus mengelap ke sana kemari dan menangkisip pukulan-pukulan kedua orang ketua yang juga memiliki ilmu kepandai yang cukup tinggi itu Lama-kelamaan Bun Beng merasa betapa kepalanya pening Akhirnya, pukulan ketua Heksan Pai mengenai dadanya sedangkan pukulan ketua Pek San Pai mengenai punggungnya Bagi tubuh Bun Beng yang sudah memiliki daya tahan dan kekebalan luar biasa Pukulan-pukulan itu tidak berbahaya Namun cukup kuat untuk membuat kepalanya yang sudah pening menjadi makin pening Pandang matanya gelap dan robohlah di dalam keadaan pingsan Kalian manusia-manusia berhati kejam Tiba-tiba Shanti Dewi berlari naik ke atas jembatan menudingkan telunjuknya ke arah muka kedua orang ketua itu dengan marah Butakah macu kalian? Kedua orang ketua itu terheran-heran Tadinya mereka siap menghadapi darah ini karena mereka menyangka bahwa darah itu akan menuntut balas atas kekalahan gak Bun Beng Kini mereka saling pandang dan bingung Sudah jelas bahwa Paman gak sengaja hendak memaksa kalian agar berdamai dan menghentikan permusuhan ini Permusuhan bersifat kanak-kanak yang memalukan Paman gak sengaja mengalah dan mengorbankan dirinya agar kalian menang dan bisa berdamai Kalau tidak, apakah kiranya kalian berdua akan dapat menang menghadapi dia? Tidak kalian lihat tadi betapa dalam segerakan saja dia mampu mengalahkan Shin Kiam Lotong Buta Kalian buta dan tidak mengenal Budi setelah berkata demikian Shanti Dewi lalu berlutut dekat gak Bun Beng Dua orang ketua itu terbelalak seperti disambar peti rasanya Baru sekarang mereka mengerti Mereka pun otomatis berlutut dekat tubuh Bun Beng yang masih pingsan Maafkan kami, Nona Biarlah kami menolong dan merawat lociampu ini Kata ketua Pek San Pai Kami memang bodoh dan lociampu ini telah memberi pelajaran hebat kepada kami dengan mengorbankan diri Maafkan kami, Nona Kami akan berusaha merawat dan mengobatinya Shanti Dewi bangkit berdiri Apakah di antara kalian terdapat ahli pengobatan yang pandai? Dua orang ketua itu saling pandang, kemudian menggeleng kepala Kalau begitu, tolong bawa paman gak ke rumah Aku akan pergi menemui Shin Chiang Yok Kwei di Cilankok Kembali kedua orang ketua itu tertegun Jadi, benarkah lociampu ini bukan Shin Chiang Yok Kwei? Kalian memang bodoh dan buta karena permusuhan picit ini Dia adalah paman gak bun Beng yang sedang sakit dan kebetulan lewat di tempat ini Aku mau pergi mencari Yok Kwei Shanti Dewi sudah hendak lari ketika dua orang ketua itu berseru Tahan dulu, Nona Ada apa lagi? Sebaiknya kalau gak lociampu ini dibawa saja ke puncak Cilankok menghadap dan mohon bantuan Shin Chiang Yok Kwei Kalau Nona pergi ke sana mengundangnya, tentu beliau tidak mau Bahkan amat berbahaya bagi keselamatanmu Tidak Paman gak sedang menderita dan sakit berat? Mana mungkin dibawa naik puncak? Aku akan mencarinya, menemuinya dan memintanya turun puncak mengobati paman gak? Kalian rawat paman gak baik-baik tanpa menanti jawaban lagi Shanti Dewi lari meninggalkan jembatan itu Dia tidak mempedulikan peringatan dan cegahan kedua orang ketua itu Setelah mengadakan permufakatan Akhirnya gak bun Beng yang pingsan itu digotong ke tempat tinggal ketua Pek San Pai Dan selanjutnya kedua orang ketua yang masih terhitung kakak beradik Seperguruan itu bersama-sama merawat bun Beng dan nampak rukun sekali Melihat ini, otomatis para anak murid atau anak buah mereka menjadi girang Dan tanpa diperintah mereka itu pun menjadi rukun Berkelompok dan bercakap-cakap seperti sahabat-sahabat lama baru saling berjumpa lagi Di puncak lembah Cilan Kok terdapat sebuah kuil tua yang sudah rusak Kuil ini ratusan tahun yang lalu dihuni oleh para tosu yang bertapa di tempat itu Dan sekarang telah kosong tidak dipergunakan lagi Akan tetapi semenjak beberapa tahun yang lalu Kuil yang dikabarkan orang berhantu itu mendapatkan seorang penghuni baru yang amat aneh Seorang kakek bertongkat yang menderita sakit, tidak pernah kelihatan sehat Akan tetapi hebatnya, kakek berpenyakitan ini memiliki kepandayan yang amat tinggi dalam ilmu pengobatan Mula-mula yang diobatinya adalah anak-anak pengembala kerbau yang sampai di lareng Cilan Kok Kemudian beberapa orang penebang kayu dan pemburu yang terluka Lama-kelamaan banyak orang sakit yang datang kepadanya Memang hebat kepandayan kakek ini Hampir tidak ada penyakit yang tak dapat disembuhkannya dan kero mengobatinya juga amat aneh Memang sebagian besar dari mereka yang datang minta obat kepadanya Diberi obat ramuan daun, bunga, buah dan akar-akaran Akan tetapi ada kalanya dia menyuruh orang makan tanah Ada yang diludahi, ada yang ditampar punda atau dadanya Ada yang ditotok, ada pula yang dipukul kepalanya dengan tongkat sampai benjol Tetapi apapun yang diberikan oleh tangannya atau dilakukan dengan tangannya Orang yang sakit menjadi sembuh kembali Inilah sebabnya, biarpun dia tidak pernah menyebutkan namanya Dia segera memperoleh julukan Shin Chiang Yokawei, Setan Obat Bertangan Sakti Sikap dan wataknya memang aneh seperti setan, tapi tangannya dianggap sakti Dia disebut setan karena memang aneh wataknya Orang yang menderita sakit, kalau menghadap kepadanya, tentu diobatinya biarpun secara luar biasa dan kadang-kadang menyakitkan hati Akan tetapi orang maras yang berani menghadapinya sekedar ingin melihat dan mengenalnya, tentu akan diamuknya, menjadi korban pukulan tongkatnya Sehingga orang yang maras itu akan lari lintang pukang dengan kepala benjol-benjol dan tubuh sakit-sakit Dan ternyata bahwa ilmu silat kakek itu juga hebat Karena banyak di antara mereka yang dihajar itu sendiri orang-orang yang berkepandayan tinggi Namun yang sama sekali tidak berdaya menghadapi hajaran tongkat kakek berpenyakitan itu Pada hari itu, seperti biasa, Shin Chiang Yokawei duduk bersandar pada dinding di luar kuil Di bawah sebatang pohon besar yang tumbuh di depan kuil Kakek ini duduk bersandar dengan mati masih mengantuk, memegang tongkatnya yang gagangnya bengkok dan yang dipakai menopang dagunya Kelihatannya dia masih mengantuk dan lemas sekali, bahkan kadang-kadang terdengar dia mengeluh dan merintih seperti orang yang menderita penyakit berat Kedua kakinya tidak bersepatu dan pakaiannya yang cukup bersih itu amat sederhana Melihat wajahnya yang sudah penuh keriput, agaknya kakek ini tentu sudah ada 60 tahun usianya Matahari telah naik tinggi ketika dari lereng puncak Cilanko muncul belasan orang Melihat keadaan mereka, jelas tampak bahwa mereka adalah orang-orang yang menderita sakit Ada yang terhuyung-huyung, ada yang dipapah, ada yang digotong dan ada yang mengerang dan terengah-engah Ketika mereka melihat kakek yang mereka harapkan akan dapat menyembuhkan penderitaan mereka itu berada di luar kuil, mereka berhenti Biarpun mereka itu mengandung harapan untuk disembuhkan, namun nama kakek yang tersohoraneh dan galak ini membuat mereka takut dan seolah-olah ingin orang lain menghadap lebih dulu Seperti serombongan orang yang menderita sakit gigi antri di depan kamar periksa dokter gigi Ingin diobati namun ngeri membayangkan care pengobatan yang menyiksa Seorang di antara mereka, yang masih berusia muda, mengangkat dadanya lalu dengan langkah lebar menghampiri kakek itu Kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan sinci yang yokawe yang masih memejamkan matu bersandar dinding butut Lociampua, saya mohon pertolongan lociampua untuk menyembuhkan penderitaan saya Sesak di dada dan lambung kiri, orang muda itu berkata sambil berlutut Perlahan-lahan matu itu terbuka, memandang tak acuh kepada pemuda yang berlutut di depannya Huh, kau habis berkelahi tiba-tiba bibir kakek itu bergerak dan pertanyaan penuh celaan ini membuat pemuda itu menundukkan mukanya Benar, lociampua, akan tetapi saya tidak bersalah Saya sudah berkelahi berarti bersalah Kalau sudah berani berkelahi, terluka, tanggung saja sendiri Harap lociampua mengasihi saya, dada ini terasa sakit bukan main kalau bernapas Sudahlah, engkau memang kurang mendapat pukulan Tiba-tiba tangan kiri kakek itu meraih ke depan Ujung kuncir rambut pemuda itu yang menggantung di depan telah dipegangnya dan ditariknya hingga kepala pemuda itu tertarik Tubuhnya membungkuk, lalu tongkat itu bergerak memukul punggung si pemuda Duk, uakah pemuda itu muntahkan darah dan roboh menelungkup di depan kaki yokkawi Matanya terbelalak dan mukanya menjadi merah Dia marah sekali dan cepat dia bangkit duduk lalu meloncat bangun, kedua tangannya di kepal Lociampua, ayuh, dadaku, sudah tidak terasa sakit lagi Pemuda itu berloncat-loncatan dengan girangnya biarpun bibirnya masih berlepotan darah Pergilah kakek itu mengangkat tongkatnya hendak memukul dan pemuda itu lari dari tempat itu sambil tertawa-tawa girang Mereka yang menyaksikan care pengobatan itu menjadi makin ngeri sehingga dianggiam mereka yang merasa bahwa penyakitnya tidak berat Segera meninggalkan tempat itu, menuruni puncak tidak berani berobat Kini yang berlutut di depan kakek itu adalah sepasang suami istri Usia mereka 30 tahun lebih, si suami bertubuh gendut dan tiada hentinya mengusap keringat yang membasai dahi dan lehernya Sedangkan istrinya yang cantik dan bertubuh montok cemberut karena suami itu kelihatannya jari dan agaknya dipaksa menghadap yokkawi Dengan tarikan-tarikan tangannya, istri itu terus mendesak agar si suami cepat bicara kepada yokkawi Tapi suami itu kelihatan ketakutan dan sukar mengeluarkan kata-kata, keringatnya makin banyak Maka terjadilah tarik-menarik tangan antara mereka di depan kakek yang sudah melenggut lagi itu Akhirnya, setelah istri itu mencubik lengan seng suami sekerasnya, si gendut itu berteriak kesakitan dan yokkawi membuka matanya memandang Ada apa kalian ini tegurnya? Laki-laki gemuk itu terkejut dan makin ketakutan, memberi hormat dengan memukul-mukulkan dahi ke atas tanah sambil berkata Mohon maaf, lociampual, saya, ah, kami, mohon obat kepada lociampual, agar kami berdua dapat dikurniai anak Sejenak kakek itu memandang kepada mereka bergantian, lalu bertanya kepada wanita itu, benarkah engkau ingin mempunyai anak? Dengan muka berubah merah sekali dan tanpa berani mengangkat mukanya, wanita itu menjawab lirih, benar Lociampual, kakek itu memukulkan tongkatnya ke atas tanah di dekat si suami, membuat si gendut ini terkejut dan ketakutan Kalau ingin mempunyai anak kau harus tidur dengan laki-laki lain Jawaban ini tentu saja mengejutkan suami istri itu, dan menggelikan hati semua orang, namun tidak ada yang berani tertawa Suami yang gendut itu membentur-benturkan dahinya di atas tanah, lalu berkata gagap, akan tetapi Lociampual, ini, ini adalah Pergi Lekas Atau ku ketuk kepala kalian dengan tongkat ini bentak kakek itu marah-marah Si istri lalu memegang tangan suaminya dan menariknya pergi dari situ Hayo cepat pergi, bisiknya Suami gendut itu menurut, dan pergilah mereka, suara mereka masih terdengar karena mereka agaknya mulai cek-cok Kini kau tergesa-gesa hendak mencari pria lain, ya terdengar si suami mengomel Cih, kau yang tak becus istrinya membantah Awas kau kalau tidur dengan laki-laki lain S-s-h-h-h-h-h-h, manusia tak tahu malu Didengar orang, tahu tidak? Orang-orang yang berada di situ tersenyum geli juga mendengar percocokan suami istri itu dan diam-diam merasa heran akan sikap kakek yang sudah melenggut pula itu Tentu saja mereka tidak tahu bahwa dua kali pengobatan itu sudah membuktikan kelihayaan Yokawei Pemuda tadi telah disembuhkannya dengan keret pukulan sinkang yang sekaligus mengusir bahaya dari dalam tubuh si pemuda dan memunahkan akibat dari pukulan yang membuat pemuda itu mengalami cedera di dalam tubuhnya Ada pun kata-katanya kepada suami istri itu memang atas dasar kenyataan bahwa menurut penglihatannya yang tidak ngawur Melainkan menurut perhitungan dan pengalaman, suami yang gendut itu memang tidak dapat memberikan benih keturunan kepada istrinya Jawaban itu mungkin terdengar tidak sopan dan bahkan agak kurang ajar Dan memang demikianlah watak aneh dari Yokawei, namun sebenarnya memang tepat, karena wanita yang bertubuh sehat dan montok itu pasti dapat memperoleh keturunan kalau tidur dengan pria lain yang normal, tidak seperti suaminya Setelah beberapa orang yang sakit diobati oleh Yokawei dengan care caranya yang istimewa, akhirnya tampak sepasang suami istri berlutut menghadap kakek itu Si suami yang bertubuh tinggi besar dan biarpun usianya sudah 50 tahun namun mukanya terpelihara bersih, pakaiannya pun rapi, berwajah pucat dan datang ke tempat itu dipapah oleh istrinya yang baru berusia 30-an tahun, cantik dan bersikap genit penuh daya pikat Loh Ciam Pual, mohon sudi mengobati suami saya yang menderita sakit sudah berbulan-bulan, berkata si istri sambil berlutut Kakek itu memandang laki-laki pucat itu sampai beberapa lama, kemudian mengerling ke arah si istri lalu membentak, apakah kau ingin membunuh suamimu? Istri itu terkejut bukan men, demikian pula suaminya Apa, apa maksud Loh Ciam Pual istri itu bertanya dengan gagap, sedangkan si suami memandang istrinya dengan alis berkerut Kalau kau tidak ingin membunuh suamimu, tinggalkan dia kalau malam Harus pindah kamar sampai 3 bulan lamanya tiba-tiba tangan kanan kakek itu menyambar sebutir batu, melemparkan batu kecil ke atas pohon dan jatuhlah seekor burung, mati karena kepalanya disambar batu Masak ini dengan arak, tim yang empuk lalu makan habis Setiap hari harus makan burung seperti ini dengan arak, sampai sebulan Nah, kalian pergilah Suami istri itu tidak banyak cakap lagi, menerima bangkai burung dan mengaturkan terima kasih, cepat pergi dari tempat itu dengan muka merah Di antara sisa mereka yang hendak berobat, ada yang tersenyum geli Mereka pun berpikir, itulah resikonya seorang laki-laki tua mempunyai istri muda sekali Terima kasih telah menonton